di bagian bawah surat ini kan biasanya ada yang menandatangani saya akan mempraktekan yang pertama adalah yang menandatangani surat ini adalah 2 orang yang kedua yang menandatangani surat ini adalah 3 orang oke, yang pertama dulu ya musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya rohiman di channel rohiman tutorial kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membuat kolom tanda tangan yang rapi di microsoft word oke, kita langsung saja menuju ke caranya misalkan disini saya akan membuat sebuah surat di paling atas ini kan kop surat biasanya ya di bawah ini ada nomor kemudian lampiran perihal kemudian di bawahnya ada tujuan surat misalkan kepada yang terhormat orang tua atau wali siswa siswa siswi SMK contoh di tempat baru pada bagian bawahnya ada isi surat dengan hormat misalkan biar cepat ya oke, isi suratnya seperti itu nah kemudian di bagian bawah surat ini kan biasanya ada yang menandatangani oke, saya akan mempraktekan yang pertama adalah yang menandatangani surat ini adalah 2 orang yang kedua yang menandatangani surat ini adalah 3 orang oke yang pertama dulu ya kita enter misalkan kita sesuaikan saja ya jaraknya segini misalkan nah kemudian teman-teman klik saja pada bagian misalkan disini ya oke maka akan muncul left tab ya siku ke kanan seperti ini ya nah kalian pada keyboardnya tekan saja tab oke sampai cursornya berada di bawah persis left tab ini ya nah kemudian kita ketikan misalkan Tangerang Selatan 04 Februari 2023 misalkan ya enter lagi oke kita buat kita buat left tab lagi misalkan disini ya kemudian di keyboardnya tab mengetahui enter tab lagi kepala sekolah tab baru disini misalkan ketua pelaksana enter enter kurang lebih seperti ini ya jaraknya misalkan iman rohiman mpd tab ketua pelaksana misalkan ajat sudrajat spd spd enter di bawahnya bisa di beri nip ya misalkan oke ini contoh saja untuk nama bisa teman-teman tebalkan sama garis bawah oke maka sudah rapi ya nah untuk bagian ini tadi kenapa saya saya mulai disini ya kenapa tidak di paling tepi saja nah tujuannya untuk memberi ruang stempel ya stempel sekolah karena biasanya kan stempel itu ada di kepala sekolah seperti itu nah ini cara yang pertama nah cara yang kedua yang tata tangan itu tiga orang oke misalkan ini saya hapus dulu kita enter kurang lebih segini misalkan nah untuk yang tata tangan tiga orang nah saya biasanya menggunakan kolom ya teman-teman saya pilih sebanyak tiga kolom satu baris saja karena ini yang tataan tiga orang kita buat center ini teman-teman klik ini nah disini kita tuliskan Tangerang Selatan 04 Februari 2023 nah jika kurang lebar teman-teman geser saja ini ke kiri ya oke sebanyak dua tarikan sudah cukup nah agar seimbang garis yang ini juga geser ke kanan sebanyak dua tarikan oke kemudian enter disini misalkan sekretaris koma ya misalkan misalkan imas suryani spd ini contoh saja teman-teman nah pada bagian ini kita enter sekali biar sejajar dengan sekretaris situ ketua pelaksana koma ajat disamakan saja namanya dengan yang tadi ya ajat sudrajat spd oke nah untuk yang dibawahnya kita isi kepala sekolah ya kita klik dibawah tabel kita enter kurang lebih dua segini ya cukup kita pilih center nah disini mengetahui enter kepala sekolah misalkan iman rohiman mpd dibawahnya nip oke seperti itu teman-teman ya untuk nama bisa ditebalkan sama garis bawah nah kemudian jika tidak memiliki nip nah ini kita bisa atur seperti ini ya pakai backpast saja pakai spasi yang ini sama oke seperti ini nah untuk menghilangkan garisnya pada bagian yang plus ini ya teman-teman klik kemudian kita pilih di home ini ya ini ada border pilih no border oke maka garisnya akan hilang oke jadi untuk terletakannya terlihat rapi ya oke demikian putera singkat cara membuat kolom tanah tangan yang rapi di microsoft world semoga video ini memberikan manfaat jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh